Setelah itu sebelum saya memberikan gambaran pengayaan dari sekian materi asinkronus yang kemarin nanti saya akan berikan slot diskusi juga. Saya akan memanggil beberapa mahasiswa sesuai dengan yang saya sudah informasikan untuk melihat progres proyek aplikasinya. Yang bisa menunjukkan kemajuan progresnya tentu akan saya berikan nilai bonus seperti biasa. Yang pertama, jadi saya panggil dulu sebelum nanti saya sediakan sesi untuk yang volunteer mau menunjukkan hasil karyanya. Yang pertama, coba saya panggilkan Putu Sastra Krisna Yana Halo, Sastra Krisna Yana Bisa menunjukkan progresnya silahkan di-share Apakah kelihatan Pak? Ya, sudah kelihatan kodenya. Jadi kamu run dulu, habis itu baru kita cek kode yang perlu. Di-run aja dulu aplikasinya. Sudah kelihatan Pak untuk runnya? Belum, mungkin dia di window lain kalau aplikasinya. Oh ya Pak, sedar Pak. Oke. Ini Pak, apakah sudah Pak? Ya, sekarang sudah. Saya di sini baru Tentra Setelah UTS saya di sini membuat yang main dan median aja Pak. Oke, silahkan. Kamu tunjukkan aja. Tidak harus yang setelah UTS ya. Semua yang kamu punya, kamu tunjukkan kembali karena kita juga melihat perkembangannya. Tapi memang nanti saya intinya melihat yang UTS dan setelah UTS. Silahkan, Krisna. Oh ya Pak. Di sini negatifnya kan dikasih di modul yang Pak kasih. Nah, sudah ini saya di-rotate saya menambahkan ke 90 derajat 90 derajat, 180, dan 270-nya Pak. Oke. Terus? Di brightness. Nah, di sini saya tidak membuat apa namanya seperti Input parameter. Ya, parameternya Pak. Di sini saya langsung satu poin saja. Nah, di sini threshold-nya juga sama Pak. Tidak meng-inputkan parameternya. Oke. Nah, yang ini Logaritmiknya Pak. Logaritmik juga tanpa parameter gamma ya? Ya Pak. Oke. Nah, yang ini selanjutnya yaitu flipping. Nah, di sini saya membuat flipping-nya vertikal, horizontal, dan vertical, horizontal. Nah, ini yang vertikal-nya. Ini horizontal-nya. Horizontal-nya kayak sama ya? Oh ya, karena mirip sekali kiri-kanannya ya. Oke. Nah, kalau di situ. Ya, tidak apa-apa. Itu baru kelihatan saya tadi. Kira tidak berubah. Ya, oke. Sedangkan ini untuk versikal horizontal. Oke. Nah, selanjutnya yaitu zoom in-nya Pak. Zoom in. Zoom berapa kali itu, Krishna? Empat kali, Pak. Empat kali? Dua kali kayaknya. Ya, oke nanti. Zoom in. Ini dua kali, Pak. Oke, good. Terus? Ini translasinya. Ke sumbu X. berarti dia ke kanan. Ini untuk ke sumbu Y. Berarti dia vertikal atau ke bawahnya, Pak. Oke. Sedangkan ini keduanya. Oke. Nah, itu kan yang UTS ya. Ya, Pak. Sudah saya cek nanti UTS-nya sama Pak Dendy. Oke, good. Sekarang baru fokus ke yang Neck Bullhood Operation setelah UTS. Ada dua materi dari saya. Yang dari saya tuh sebenarnya ya, walaupun dua pertemuan itu filternya ada dua. Min dan median. Setelah itu, Pak. Sebenarnya yang terakhir minggu lalu adalah edge detection ya. Bener nggak? Iya, bener. Oke, yang kamu punya yang mana? Yang ini aja baru, Pak. Berarti yang pertemuan 8-9. Iya, Pak. Oke. Coba. Kamu kalau ini pilihin gambar saya dulu yang representatif. Karena biar bisa menunjukkan punya nggak gambar yang bisa di-min. Jangan gambar yang normal karena kan kita jadinya nggak tahu pengaruhnya sastra. Ada gambar yang punya noise. Tadi ada pertama kali kamu rantuk. Kayaknya ada lena. Nah, ini. Lena-nya. Ya. Jadi kan tujuannya kamu tahu. Min sama median itu mau menghapus noise. Oke. Menghapus noise-nya. Nah, ini, Pak. Untuk. Nah, udah, Pak. Oke. Terus median. Median. Nah, ini, Pak. Nah, mediannya. Menambah. Oke. Mediannya cukup masuk akal nggak itu? Oke, nggak apa-apa. Saya lihat dulu ya. Oke. Nanti saya bahas perkembangannya. Sekarang, oke. Dari segi kelengkapan fitur ini sudah lumayan ya. Walaupun yang tersisa sebenarnya adalah Edge yang minggu lalu ya. Tapi, Pak Sunari kan minggu ini akan ada materi lagi. Nanti tinggal digabungkan. Sebentar. Jadi, kalau yang ini saya pengen lihat yang ini. Yang tadi itu kamu nggak yakin zoom-nya itu berapa kali. Coba saya lihat yang zoom yang zoom memperbesar sastra. Zoom in-nya dua kali, Pak. Nah, dua kali kan. Bukan empat kan. Maksud kamu empat itu karena dia melebar kiri, melebar kanan jadinya kayak empat gambar besarnya. Iya, Pak. Tapi statusnya itu kan artinya jumlah barisnya berkembang jadi dua kali lipat. Jumlah kolomnya jadinya dua kali lipat. Sehingga itu seolah-olah kamu bilang empat kali. Ya, ternyata kembali, Pak. Zoom out-nya empat. Oke, sebentar. Saya lihat. Oh, zoom out-nya mengecil empat kali. Ya, Pak. Saya lihat kodenya untuk yang zoom in. Oh, ya, nggak apa-apa. Jadi, input size kamu perbesar lalu kamu pindahkan dari input ke pixel yang baru di pixel image output. Oke, lalu yang mean filtering. Min. Ini, di sini saya membuat sebuah parameter yang ini akan memiliki nilai 5 yang akan diproses di sini, Pak. Nanti akan jika i plus i plus set sama minus eh, minus index-nya maka size output-nya akan dikurangi minus 1. yang selanjutnya itu ini untuk pengolahan dari image output-nya yang bernilai j ini jika plus 1 maka 0 or jika j plus index. nah maka output-nya akan minus 1. Nah, di sini akan setelah diolah atau diproses maka di sini saya akan mengambil apa namanya hasil output-nya yang merupakan variable magnet. Oke. Ini mencari rata-ratanya di round sum itu ya. Ya, Pak. sum dibagi length. Ya. Oke. Itu 3 karena RGB ya. Channelnya 3 kamu ambil. Ya, Pak. Oke. Kalau yang median saya selesai lihat. Oke, yang median sekarang. Yang median ini saya buatkan apa namanya mark-nya yaitu di sini mark-nya 0 make output-nya. maka jika i i plus j i plus 1 j plus 1 ini akan mengambil mark ini, Pak. Kan diambil dan di outputkan hasilnya ini. Ukuran-ukuran kernel atau filter-nya berapa di sini? kalau tadi kan mark di sini variable mark-nya, Pak. Atau yang dipakai untuk seperti ini saya pakai untuk apa namanya yang di belahannya, Pak. Karena kan kamu nggak punya parameter ukuran filter, ya. Ya, nggak punya. di mana kamu menuliskan di code ini ukuran filter dari dari ini dari median filter-mu. Kalau yang tadi yang min itu coba ke atas lagi yang min. Ukuran filter-nya itu 5 kernel 5. Iya. Jadi dari kernel kamu bisa menghitung berapa-berapa. Kalau yang ini di mana ukuran filter-nya yang median. saya belum melihat di mana mendefinisikan berapa sih ukuran kernel yang kamu pakai. Kalau saya nggak pakai, saya nggak nggak mungkin. Kamu harus mendefinisikan ukuran kernel karena sama juga kayak min mendefine dulu mau menglibatkan berapa tetangga. Coba ya nanti saya lihat. Ini saya belum tahu mungkin kamu sudah tapi kamu harus menjelaskannya ke saya karena saya melihat di sini max 0,0 dikali 9 itu menghitung mediannya ada di bagian short. Max-nya di short. Kemudian kamu akan mengambil max pada posisi ke 0. Kenapa pada posisi ke 0? Iya, Pak. Ini tadi kemarin saya dapat di Google juga, Pak. Itu kan banyak saya dapat 9 3 x 3 saya ambil satu saja, Pak. Yang terbesar. Tapi yang diambil kemudian berarti kemungkinan yang terbesar. Oh, benar. Mas, setelah yang terbesar diurut. Kamu nggak mengambil median berarti sastra. Makanya tadi kan binti putih membesar. yang membesar. Itu karena apa? Itu sebenarnya bukan median filter. Tapi apa jadinya? Siapa yang bisa jawab? Dengan melihat gambar hasilnya sastra tadi, kemudian dengan penjelasan kode dia di sini, lihat putih-putihnya makin besar. Jadi sebenarnya sastra sedang mengambil filter apa itu? Siapa yang bisa jawab? Statistical filter lain selain median filter apa? dia mengambil nilai yang terbesar artinya itu seolah-olah menjadi apa? Maximum filter. Ya, bukan median jadi ya. Makanya saya perhatikan ini harus dicek yang median. Ya, sastra, karena itu yang terpilih selalu yang putih. Putih itu kan yang paling besar. karena kamu ternyata memang mengkodnya mengambil yang terbesar. Harusnya mengambil yang median. Jadi setelah di-sort, kamu ambilnya yang median. Coba sekarang diganti deh. Ya, anggaplah coba. Coba di-close program ini. Saya sembarangan aja ini mengedit mudah-mudahan nggak keliru karena ukuran filternya kamu ragu-ragu kamu bilang 9. Kamu bilangnya kan 9 ya. Berarti kalau 9 di-sort, setelah di-sort itu dapat median, taruhlah, ambil, jangan di-max 0. Tetapi max berapa? 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Kamu ganti 4 itu. Iya, Pak. Kok itu? Bukan yang itu? Yang setelah di-sort? Yang ini berarti, Pak? Iya. Tapi yang max 0 di atas itu kamu lagi ngapain? Kamu lagi nge-get pixel. Hati-hati tadi kamu mengedit yang mana? Saya cuma ingin mengedit yang baris 498 ini. 498. Oh, ini, Pak. Udah, nol, Pak. Udah, tapi itu kenapa? Udah. Udah lah, coba aja di-tet apa. Saya seolah-olah nggak yakin kamu gimana mencari ini. Iya. 4, kamu ganti 4. Oh, 8 tadi. Hah? 8. Eh, nol lah tadi, Pak. Kan tadi terbesarnya kan ada 9 ini. Saya ambil nilai terbesarnya yaitu 8 kan karena dimulai dari nolnya, Pak. Nah, sekarang saya maunya kamu mengambilnya 4, nomor 4. Bener nggak ya itu ya? Soalnya saya yang diatasnya belum yakin tahan itu max nol ngapain. Ya, sudah. Coba di-run. Terus buka lena yang tadi. Lalu median filter. nggak terasa pengaruhnya ya? Ya, Pak. Berarti harus ada dicek yang lain itu. Tapi setidaknya itu memastikan bahwa kamu tidak memilih maksimum filter ya. Kalau max nol kamu mengambil yang yang putih. Lalu paling besar. Makanya putihnya membesar gitu. Kalau saya lihat tadi kan setelah nge-sort kita mengambil nilai median kan setelah mengurutkan. Makanya saya pengen ngambilnya di posisi keempat karena median dari sembilan elemen ya di nomor empat gitu. Kalau dihitung indeksnya dari nol. Oke, nanti dicek lagi ya Sastra ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang saya mau memanggil yang lain dulu. Terima kasih, Sastra. Ya, Pak. Izin untuk stop saving, Pak. Oke. Saya mau Panggil Putu Deva Tarinda Novani Putu Deva Tarinda Novani Halo. Deva Tarinda Halo. Deva Tarinda Ada nggak? Deva Tarinda Deva Tarinda Apakah ada? Tidak ada ya? Oke. Saya lewatkan berikutnya. Saya panggilkan Niputu Gita Oktayani Saya, Pak. Ya, silakan. Izin share screen, Bapak. Oke. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah. Silakan kita dijelaskan dari awal. Saya pengen melihat tetap semuanya. Baik. Untuk yang yang dikirim waktu UTS itu ada image negative, image thresholding, image brightness, image logaritmic transform, rotate, flipping, dan zoom. Nah, untuk image negatifnya, sudah mau. kemudian thresholding, kemudian brightness, kemudian image logaritmic transform, kemudian rotate-nya ada tiga, yaitu rotate 90 derajat, 180 derajat, dan rotate 270 derajat. Kemudian ada flipping, ada vertical horizontal, kemudian ada vertical dan horizontal. Kemudian untuk image zoom, ada zoom out dan zoom in. Nah, untuk bagian yang ditambahkan itu ada median filter dan main filter. Nah, untuk median filter akan menghapus titik-titiknya. Oke, good. Kemudian untuk main filternya dia akan tampak agak buram seperti itu, apa? Blur? Bukan buram bilangnya, Dek, ya? Ya, blur. Oke, coba yang main filternya dites juga dengan gambar lena tadi, Tidik? Untuk yang gambar lenanya ini, ini dia, Pak. Agak mau gitu. Coba sudah ditekan ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi, seharusnya dia memang jangan berharap ini bersih seperti median filter. Jadi, itulah penjelasan saya nantinya. Mean filter itu dibandingkan median filter, kalau membersihkan noise yang bertipe bintik-bintik, ini istilahnya adalah salt and pepper noise, ya. Noise seperti garam dan merica, seperti taburan pasir di citra digital. Itu memang median filter yang lebih ampuh. Kalau mean filter, itu cenderung membelurkan sebelum menghilangkannya. tapi seharusnya ya ada sedikit pengaruh gitu ya. Artinya gambar lainnya terblur. Kalau yang tadi median itu bisa bersih banget ya. Contohmu ya. Coba diklik lagi yang median. Oke. Good. Coba sekarang dilihat kodenya untuk median. Jadi, kita pastikan teman-temannya seperti apa kode mediannya, filternya berapa, di mana menghitung mediannya. Itu yang penting. Silahkan. Apakah sudah terlihat Bapak? Ya, sudah. Ini untuk mediannya. Seperti yang tadi Bapak bilang, kita ambil data yang tengah-tengahnya, itu yang ini. Nanti di outputnya akan diperlihatkan. Oke. Ini mirip dengan yang tadi dan sebenarnya kode temanmu tadi ada yang kurang ya, Gita. Iya Bapak, saya nyari referensi juga di Google. Tidak masalah. Jadi, saya baru tahu masalahnya tadi. Ini benar kan? Tadi siapa yang saya panggil Sastra ya? Sastra, ini kode temannya lihat, sebenarnya saya sudah benar merevisi ini jadi 4. Benar enggak Gita? Tadi kan saya usulkan dia 4 nih, yang 0 dia. Di baris 312. Di baris 312, kenapa kita harus mengambil nomor 4? Ya, itulah makna dari mengambil nilai median. dari 9 elemen setelah disort, ingatlah ya, setelah disort, ilmunya sudah adik-adik pelajari ya di video pembelajaran, setelah diurutkan 9 piksel tetangga, baru bisa mengambil median. Dan namanya mengambil median adalah posisinya di tengah dari data yang sudah terurut. Jadi, mengambil 9, diurut, tentu tengahnya 4, jangan 0, kayak tadi Sastra. Nah, tadi kenapa ketika diganti 4 punya Sastra itu belum benar ini? Karena tadi kamu baru ngambil tem 0 ini baru 1 tetangga dari yang 9. Makanya tadi yang saya berpikir kenapa itu hanya 0, mau ngambil yang mana gitu. Nah, kalau yang si Gita ini sudah benar jadinya, karena dia ambil dulu nih, piksel 9 tetangga ini diambil dulu dari baris 302 sampai baris 310. Dia ambil dulu semua tetangganya. Setelah itu baru di-sort. Setelah di-sort, diambil mediannya untuk di-outputkan. Beres, sudah. Makanya median dia bersih sekali tadi. Cuman sayangnya kelemahannya, Gita tahu nggak kelemahan kode median filtermu ini apa, Gita? Mohon, Maaf, Bapak. Saya kurang tahu. Kelemahannya tentu adalah kodemu ini bersifat statik untuk tetangga 9 biji. Ya, kan tetangga itu bisa juga nanti, ini kan 3x3 jadinya 9, bisa juga 5x5, 25, dan seterusnya. Jadi, tetangga itu bisa melebar. Jadi, sebenarnya kalau yang median filter ini butuh parameter user input itu adalah ukuran filter. makanya ukuran filter penting. Ya, misalkan kalau yang tadi kenapa sih min, nah coba sekarang lihat yang min dulu, Gita yang min. Oke, kalau yang min, sebenarnya dari gambar tadi yang gambar simpanse, dia kelihatan ngeblur ya. tapi gambar lena itu tidak terlalu kelihatan ngeblur. Ya, mungkin saja karena blurringnya itu terjadi pada filter yang ukurannya kecil, lebih kecil dibanding dengan ukuran bintik noise yang ada di lena, gambar lena. Nah, jadi eksperimen kita lebih asik kalau ukuran filternya bisa dirubah-rubah. Jadi, kita melihat dibesarkan filternya tambah blur nggak ya? Mediannya tambah bersih nggak ya? Tetapi setelah tambah bersih ternyata malah memblurkan, memang itu efek sampingnya. Jadi, disitulah kita bisa main eksperimen bagaimana pengaruh ukuran filter kepada min dan median filtering. Gitu, kira-kira. Ya? Jadi, paham ya? Karena memang sebagian besar kode kamu itu kan parameternya nggak ada ya. Jadi, dari brightness segala macam gitu. Jadi, langsung dikasih nilai-nilai tertentu. Iya, Bapak. Oke, terima kasih Gita sudah menunjukkan progresnya. Terima kasih, Bapak. Izin stop share screen. Oke. Saya panggilkan berikutnya. Anton Surya Diputra. Halo, Anton. Silahkan. Oh, Anton ini sudah ada nilai nanti deh kamu yang volunteer. Saya batalkan dulu ya, Anton ya. Saya kasih ke teman lain dulu. Tapi nanti kamu udah di belakang. Anton, saya gantikan. Anton sudah ada nilai tambahan. saya panggilkan Indra Werdi Sanjaya. Baik, Pak. Swastiastu, Pak. Ya, swastiastu. Silahkan, Indra. izin share screen, Pak. Sebelumnya, apakah share screen saya sudah terlihat, Pak? Sudah. Silahkan dicontohkan. Baik, ini untuk fitur image negatif. Kemudian, ini untuk counterclockwise-nya. Lalu, ini untuk rotate CW-nya. Kemudian, ini untuk image thresholding dengan parameternya. Nah, ini untuk image brightness. image logaritmik. Lalu, ini untuk flipping horizontal. Kemudian, ini untuk flipping horizontal-vertical. Dan, ini untuk fitur flipping vertical. Lalu, untuk ini zoom out-nya. saya menggunakan zoom out-nya. Lalu, ini untuk zoom in. Lalu, ini untuk image media-nya. selanjutnya. Selanjutnya, untuk image min-nya, filter min. Blending, kamu punya ya itu? Punya, Pak. Oke, coba blending-nya saya lihatkan. Karena jarang ada yang punya blending. Blending ini nilai tambahan, kan, di UTS? Iya, Pak. Ini untuk image blending. Udah dua gambar ya? Good. Oke. Sekian, Pak. Nanti saya cek di nilai Pak Dendy untuk UTS nih, karena Pak Dendy cek UTS. Oke, sekarang yang median. Ya, yang blending nanti lagi saya lihat, tapi itu terbukti sudah bisa blending. Lalu, untuk median, jadi ini untuk image median. Kalau loading. dan image mediannya. Selanjutnya, ini untuk min. Mediannya sisa dikit. Eh, sorry. Mediannya sisa dikit enggak? Itu enggak kelihatan karena kamu ada image input dua ini ya. Kalau itu saya close dulu. Ya, coba ulang dulu. Enggak apa-apa. Ulang aja, nge-close. Biar tadi yang blending soalnya kita tes. Ibu. Ibu. kamu tahu siapa nama orang di gambar itu? Enggak tahu, Pak. Saya cari di internet, Pak. Ya, itu namanya kalau enggak salah Barbara. Barbara. Jadi, kalau kamu lihat, semua gambar-gambar yang ngetrend digunakan untuk tes pengolahan citra itu adalah gambar-gambar yang punya nama gitu. Artinya, karena sering dipakai. Seperti yang Lena. Lena yang paling laku keras. Lena. Lalu, kameramen. Itu yang tadi kamera grisky, lalu ada Barbara. Lalu, paper. Paper itu yang buah, sorry, paprika warna merah, hijau, biru itu untuk color space dia ngetes nanti. Yang ini Barbara. Terus, sama si, itu, si simpanse. Kok si simpanse sih? Apa itu saya bilang namanya? Babun. Babun. Ya. Ini namanya Barbara. Oke. Yang image median. Apa yang terjadi dengan median? Median. ini saya menggunakan kernel 3, Pak. Untuk window-nya. Ini median? Oke. Good. Nah. Untuk min. Sebentar. Saya belum lihat perubahannya. Median aja dulu. Median aja dulu. Jangan langsung diklik. Saya belum mengamati median. Iya, Pak. Tadi, Pak. Nah, itu yang min yang muncul tuh, ya. Nggak kebalik, ya? Kok kayak kebalik? Ntar, Pak. Ini untuk mediannya. Yang median ini hasilnya kamu kayak ngeblurin min. Yang min malah kamu bersih. Kamu nggak kebalik, nih. Ayo, taruh. Ini median. Ini median? Ini median. Oke, ini nunggu, ya. Tunggu tadi. Tadi nunggu, Pak. Makanya jangan langsung diklik-klik. Bingung, dia, nih. Iya, Pak. Tapi saya ngelihat kok kayak terbalik. Ini median masuk akal. Oke, jadi yang ini misalkan yang median. Yang lain, tolong perhatikan. Tadi kalau Gita nunjukin mediannya bersih. Sementara yang ini nggak bersih. Apa yang terjadi kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Kamu bisa jawab nggak? Werdi bisa nggak menjelaskan? Kok ini masih ada sisa, Pak? Apa yang terjadi, Werdi? Noise-nya masih disini saya menggunakan kernel 3, Pak. Kalau mungkin menggunakan saya sempat ngobak menggunakan kernel 7 itu lebih bersih, ya, Pak. Cuman lebih blur, ya, Pak. Oke. Jadi itu maksudnya kenapa di gambar Werdi ini masih ada sisa noise? Karena noise-nya itu kalau di-check baik-baik itu pasti dia lebih besar dari 3x3. Nempel satu dengan yang lain, Kak. Lebih panjang, Kak. Jadi median filter itu hanya bisa memakan makhluk-makhluk yang lebih kecil dari dirinya, gitu loh. Apa namanya? Logikanya. Jadi kalau ada bintik yang lebih kecil dari dirinya itu akan dimakan habis. Nah, kalau ada kalau ada noise yang bersatu padu makanya median filter itu sebenarnya prinsip bersatu kita teguh bercerai kita runtuh untuk si noise. Kalau noise-nya sendirian kecil-kecil datang median filter yang lebih besar dari dirinya 3x3 aja lawan dengan noise 1x1 atau 1x2 itu dimakan habis. Lep. Tapi kalau ada yang lebih besar dari filter 3x3 dia akan bertahan. Harus dilawan dengan filter yang lebih besar. Ya, itu teorinya. jadi ini benar masih tersisa karena pasti dempet-dempet. Tapi kalau kita terus ingin membersihkan noise ini dengan filter yang lebih besar seperti tadi kata Wordy pengaruhnya efek sampingnya muncul. Yang sudah bersih malah ngeblur. Nah, itulah bergening power artinya untung ruginya menggunakan median filter. Oke, sekarang yang min kamu klik. Ini lama prosesnya karena ya memang algoritmanya cukup manual untuk mengunjungi piksel dengan gambar yang besar. Saya tahu itu. Tapi nggak masalah. Saya belum memperhatikan apakah itu harus efektif, lama, tidak. Yang penting outputnya masuk akal justru bagi saya. Udah ya, Wordy, nih? Ini untuk image mean, Pak. Nah, ini dia yang mean. Kan? Jadi, mean itu dia nggak bisa makan secepat. Tidak bisa makan noise secepat. Median. Ya, dia hanya bisa mengaburkannya sedikit demi sedikit. Itulah noise reduction versi mean yang sebenarnya ngeblurring gambar. Ya. Tapi bukan berarti, Pak, berarti median filter selalu lebih bagus. Tidak. memang median filter itu lebih bagus kalau tipe noise-nya tipe noise-nya itu adalah salt and paper noise. Kalau misalkan yang lain, filter-filter yang tidak berbentuk bintik-bintik noise-noise yang tidak berbentuk bintik-bintik seperti itu, mean filter juga kadang bagus karena dia menyamarkan dengan ngeblur ini. Kalau yang ini memang tampak mean filter itu kurang keren dibanding median, nggak bisa ngebersihin. Ya, karena yang kamu pakai contoh itu adalah salt and paper noise. Gitu. Ya. Oke, sekarang lihat kodenya. Kodenya. Yang median. disini saya menggunakan satu fungsi untuk image filter. Oke, jadi seluruhnya pakai fungsi yang sama. Bagus. Jadi filternya semuanya di situ ya. Karena memang konsepnya sama. Bagaimana? Coba dijelaskan. jadi pertama saya pertentukan nilai kodenya.